Intro Dalam rangka upaya penanganan ODGJ, khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, perlu ada perawatan bersama lintas sektoral. Salah satunya peran dari unsur medis yang harus serta ikut berperan, termasuk unsur dina sosial yang ada di bawah lingkungan Kemensos, harus sama-sama melakukan upaya penanganan kesehatan jiwa. Pada selasa 25 Oktober 2022, telah dilaksanakan Advokasi Kesehatan Jiwa Masyarakat yang bertempat di Pesantren Darul Iman, Kampung Cihideng II, Desa Sukamahi, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Hadir dalam acara tersebut, Dina Sosial, Distuk Capil Kabupaten Tasikmalaya, Kapus Puskesma Sukaratu, juga Sekmat Sukaratu, dan para pengurus ODGJ yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Oke baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya IMU Diana dari Rumah Sakit Dr. Haji Mahdi Bogor, menyampaikan bahwa kegiatan ini bernama Advokasi Kesehatan Jiwa Masyarakat, yaitu sebuah program untuk menjembatani, memfasilitasi, mendukung pelayanan kesehatan jiwa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Kegiatan ini didukung oleh berbagai lintas sektor, yang pertama ada Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, ada Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya, ada Distuk Capil Kabupaten Tasikmalaya, kemudian didukung juga oleh pemerintah sempat, yaitu kecamatan, kemudian desa, kemudian puskesmas, dan dihadiri oleh Yayasan Darul Iman dan Ataubah. Kegiatan ini bertujuan agar pelayanan kesehatan jiwa, khususnya di Kabupaten Tasikmalaya, akan terus meningkat, terutama yang berbasis yayasan, berbasis panti rehabilitasi sosial. Sinergi dengan panti rehabilitasi sosial merupakan keharusan pemberdayaan di masyarakat, karena pasien gangguan jiwa setelah dilakukan penanganan di layanan kesehatan, di puskesmas, di resude, di rumah sakit jiwa, sebelum kembali lagi ke keluarga atau masyarakat, bisa dilakukan rehabilitasi atau pengembalian fungsi-fungsi yang hilang selama sakit di rehabilitasi sosial disabilitas mental. Pak Mustafa, terkait dengan kegiatan tadi, advokasi kesehatan jiwa ya, ini dilaksanakannya kan di tempat Bapak, Kepunuh Kesehatan Darul Iman. Apa harapan dari kegiatan tersebut? Harapan yang paling terutama, kami dari pihak kesatuan rehabilitasi jiwa bisa bekerjasama dengan baik, dengan berbagai pihak, terutama dinas kesehatan, dinas sosial, dan disidup capil. Yang paling terutama lagi ya, kami ada kerjasama dengan rumah sakit yang berkaitan saling membantu menangani ODGC, ODNK. Demikian Wahid M. Astri TV dari Kabupaten Tasik Malaya mengabarkan. Terima kasih.